Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu meminta agar para pejabat seperti Kepala Dinas hingga Bupati Wali Kota tidak menerima tenaga honorer baru. Dirinya pun menjamin masyarakat yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ditemui usai melepas kontingen pramuka Jawa Barat Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan usai berkomunikasi dengan kementerian dirinya mendapatkan jawaban bagi para tenaga honorer. Menurutnya para tenaga honorer akan tetap dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan waktu tertentu asalkan mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. UU pun meminta agar kelembagaan yang memiliki tenaga honorer agar mendorong mereka untuk mendaftarkan diri menjadi P3K. Jadi para honorer yang sekarang itu jangan gundah bulanan, toh mereka tetap akan dijadikan P3K dengan waktu tertentu asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Terutama mengisi format dan kepada kelembagaan yang memiliki honorer tolong didorong untuk didaptarkan. Baik itu kesehatan, guru, ataupun honor-honor yang lain, kecuali dari pihak, ya termasuklah dari berbagai disiplin kegiatan ini, tolong. Karena para honorer itu kan terbatas informasinya, terbatas kemampuannya. Justru para pemimpin lembaga yang memiliki honorer itu jangan tinggal diam, jangan a priori. Ah, baturi ya, lain kurang, dua-dua, tetap honorer oke, jangan begitu. Karena kita kalau tidak dibantu oleh honorer, bahaya. Saya nanya di SMA, ini berapa gurunya? 70, PNS-nya 32, honorer yang 41. Tanya ke puskesmas, coba tanya ke puskesmas, tanya ke rumah sakit honorer. Kalau tidak ada honorer, bahaya. UU pun berharap para pejabat tidak menerima tenaga honorer yang baru karena peraturan penggantian mereka menjadi P3K sudah dipastikan.